Hai guys welcome back to my channel hari ini gue diajak makan sama Ayu di warung stick and shake gue cukup shock pas dikasih lihat menunya harganya anjir wajib Oh ini pifnya beef stick ini orang tahu aja tempat makan murah loh sesekali akan makan stick coba kita lihat harganya guys chicken double 32.000 anjir sauce cheese original Rp 11.000 segitu banyak anjir segini banyak nih guys guys segini guys anjir banyak banget anjir terus beef stick 41 rebond cheese fries 20 20 okelah selamenti okelah Oh gila Brown sosnya itu 8000 anjir nih orang ini nih nih tahu aja anjir bener ya harga di Jakarta tuh beda sama banget dari Bali entah kenapa karena mungkin ngikutin kadu MR di sini kan ya anjir apa kalau kalau kemarin kita bilang menang banyak ya nama gaji Jakarta em gaji Jakarta ya enggak lu lu gaji misalkan 7.000 8.000.000 disini ampuh udah tiap hari makan daging ya yuk enggak pusing-pusing guys kalau misalkan di Jakarta Aduh pusing memakan stick mikir-mikir anjir Oke kalau gitu kita makan dulu oke tane oke guys stick udah habis ya terus ternyata gue mau makan lagi ke cara punya ya lu pasti pasti pada shock termasuk gue liatnya ada gitu chicken ekstar cuma Rp19.000 anjir tenderloin extra-extra Rp22.000 anjir rupiah anjir murah-murah banget anjir gue nggak ngerti nih kira-kira gua mau makan apa lagi ya guys lu liat tuh Rp25.000 anjir duri sambel sambel korek anjir Rp27.000 chicken sambel korek Rp22.000 gila ya orang cuannya dari mana nih dapet cuan dapet cuannya dari mana anjir ya di sini yang mahal cuma minum sih minum kayak standar lu liat tuh lu liat tuh chicken nih sirloin sirloin 31 ya tapi sirloinnya bukan 200 gram ya guys gue juga ada tadi yang wagyu tuh 200 gram nih wagyu nih serius nih 200 gram mau mau tau harganya anjir Rp67.000 hahaha gue tuh kalau stick-stickan di Jakarta tuh gue cuma memakan Holy Cow Holy Cow 200.000 tuh itu juga udah enak banget tapi di sini gue shock ya kan tadi gue mesen ini nih beef stick Rp41.000 shock ga sih lo gue gue sih shock nggak pilih lo tinggal mau apa jadi nih guys gue berapa hari nih udah dari tanggal berapa sih golennya 31 ya 6 hari buset makanannya murah-murah kalau kata Ayu nggak murahan emang iya juga sih mie gacauan emang teksturnya itu kayak spaghetti ya itu aja enggol ya masuk mas ya ya Dori sini ya Yes kasih ya wala liat Dori Eko dateng guys Dori ya dua slice oke lah guys buat harga segini guys ya nggak sih ini racunnya nih guys gila ya yang ada gue jajan mulu anjir di sini selama ini kan makannya makanan lokal ya Ayu ya kayak gitu mahal-mahal ya nggak kaya nasi pedas Bu Adika lagi nasi pecel butinuk kalau makan sekali makan gocap sama ada warung kolega warung kolega tuh juga main hongnya ini gue ibaratnya ngabisin Rp50.000-Rp70.000 udah dua kali makan gue guys lihat nih gue nggak tahan kali sisa-sisa masih banyak guys ini juga nih masih banyak nggak bisa dibutus gua pulang sih ya model apain ya friesnya friesnya belum nyampe udah aku makan dulu ya Oke guys gue udah makan tadi gue nggak tahu di Jakarta ini ada nggak sih stick and shake ini gue pertama kalinya makan stick and shake ini di Bali gua nggak tahu kalau di Jakarta apakah ada walaupun ada apakah harganya sama kalau menurut Bu Ayu sih katanya sih ada akan harganya mungkin beda ping atau deh guys kalau kalian ada yang pernah coba mungkin bisa komen di kolom komentar ya guys ikutan review juga boleh di lagu makan hari ini dua dua dorinya oke lah ya buat harga Rp27.000 worth it menurut gue kenyang juga ya walaupun nggak crunchy-crunchy ya lah karena dikasih sawas ya guys terus kita mau kemana nih Bu Ayu mau kemana ngego karena gua capek habis gua kelihatan bisa telok belanja besok 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 short-term cuma 8 jam anjir nih guys ini lokasi quite big gue itu kalau di Jakarta makan stick itu kayaknya kayak gini-gini tuh Johnny stick deh Johnny stick yang di pasar baru ya murah banget ya Johnny stick ayo mau cusnya temen gua males banget anjir habis makan duduk aja gua ajak jalan nggak mau mau kemana haa burn calories lah ini wumpung kita di luar mau kemana lo eh ke Indomart dulu kali ya pasti dibilang kata-kata bener sama yang mana yang jaga Indomart yang punya rumah itu yang punya keren banget Oh lu milik-milik yang punya rumah ini kecantikannya yang punya klinik keren banget lu punya kembaran kasih apa kembaran kaya tajir di nomor tapi gua mau beli apa ya Oke relix Oke guys kita beli relix kayaknya itu memperperokok ini dianggara guys gue pevep gue pevep